Assalamualaikum, saya Lestin untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Terima kasih ya dedek Iya papi Happy Monster Lest Lari yang ke 8 bulan Di hari ini tepatnya pada tanggal 24 Sudah sampai ya kiriman semuanya Pada Lesti dan Bilar tentunya Dan di hari ini kita semua bahagia Ternyata Lesti dan Bilar sudah 8 bulan Usia pertemuan mereka Tentu saja hal tersebut mencuri perhatian kita semua Hal itu pun juga diungkapkan Monversary yang ke 8 bulan oleh Lesti di Instagram story-nya Ya, selesai syuting CWB semalam Rupanya Lesti dan Bilar merayakan monversary Mereka yang ke 8 bulan Dan tentunya tanggal 24 bersejarah bagi Lesti dan Bilar Apalagi hubungan mereka Tentu hal itu membuat kita jadi bahagia Mereka melihat jalinan kisah Kita melihat kisah kita alai Lesti dan Bilar Apalagi semalam kita dibuat Salfok Saat dedek Ya, dia maem roti dengan sele gesukaannya Salfok dengan seseorang yang ada di belakang siapakah dirinya Assalamualaikum ini kue bolu nanas by mamadis ya banyak yang bertanya-tanya apakah orang tersebut adalah Rizky Bilar yang juga ada disana dan merayakan monversary bersama si dede LSD ya kita semua berharap bahwa pasangan couple cute kita ini LSD dan Bilar bisa menghabiskan waktu bersama melewatinya hingga antar menua bersama tentunya guys karena kita semua pada ingin menyaksikan kebersamaan LSD dan Bilar selamanya menjadi pasangan tercute terbaper, tergesrek terlucu abis pokoknya terterlah mereka berdua dan di hari ini di monversary yang ke delapan bulan kita selalu mendoakan kapal cute kita ini LSD dan Bilar selalu diberikan cinta yang mendalam diantara keduanya keberkahan rezeki dan umur yang panjang tak terpisahkan hingga akhir waktu tentunya dan menua bersama mempunyai 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 yang sama-sama mereka idam-idamkan tentunya ya harapan kita apapun yang mereka rencanakan di tahun ini di tahun 2021 menghalalkan hubungan mereka berdua ya semoga hal tersebut menjadi kenyataan dan diridai oleh Allah SWT tentunya di hari ini kita juga berbahagia karena LSD dan Bilar tambah hari tambah lengket saja hal itu menunjukkan keseriusan dan cinta yang semakin mendalam diantara keduanya satu sama lain yang saling lengkap melengkapi saling dukung saling support pekerjaan mereka satu sama lain tentu hal itu adalah komitmen mereka bersama untuk mengakhiri masa lajang mereka dan menjadikan satu pagu sebagai pasangan suami istri tentunya semoga keberkahan dan cinta yang selalu menggubung di hati mereka menjadi cerita indah bagi perjalanan dan kisah cinta LSD dan Bilar di tahun ini dan semoga di tahun ini pula mereka resmi menjadi pasangan suami istri yang mana tak hanya Leslar para fan mereka yang selalu mendoakan tetapi juga para sahabat mereka keluarga mereka sama-sama mendoakan mereka yang terbaik terutama bagi hubungan mereka berdua yang akan segera diakhiri dengan menikah tentunya guys ya ya diakhiri melepas masa lajang mereka yakni LSD dan Bilar insya Allah di tahun ini akan resmi menjadi pasangan suami istri namun mengenai kapan waktu dan tanggalnya kita tinggal menunggu karena mereka memang tidak selalu mengunggah hal-hal yang berbau ya hubungan mereka berdua artinya mereka masih belum mempublis terkait kapan mereka akan melangsungkan lamaran hingga akhirnya mereka tentu hal itu menjadikan kita semua pada penasaran dan juga selalu mendoakan hubungan mereka berdua dan rasa penasaran itu menjadi doa bagi kita dimana di momen monversary yang ke-8 bulan ini semoga apapun yang mereka rencanakan terutama menuju halat dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga apapun yang mereka inginkan dan cita-citakan di tahun ini semoga tergapai tentunya itu saja jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi kalian yang masih berstikin di channel kita ini terima kasih telah menonton yuk bye-bye sub indo by broth3rmax